Anak cerita detik-detik Kijoko Bodo meninggal dunia. Kijoko Bodo meninggal dunia setelah menjalani aktivitas mandi tadi pagi. Hal ini diungkapkan Revo, salah satu anak Kijoko Bodo. Menurut penuturan Revo, biasanya memang Kijoko Bodo bersama keluarga berjemur di bawah terik matahari setiap pagi setelah mandi. Hari ini, saat Kijoko Bodo hendak ingin dijemur, keluarga lalu menyadari bahwa sang aktor itu sudah meninggal dunia. Meninggalnya sebenarnya waktu pagi tadi habis mandi, ujar Revo di kediaman Kijoko Bodo, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 22 November 2022. Habis mandi kan biasanya keluarga jemur ayah, tiba-tiba waktu dijemur sudah nggak ada, sambungnya. Revo melanjutkan, Kijoko Bodo memang pagi tadi sempat dibawa keluar rumah. Tapi Revo menegaskan jika Kijoko Bodo sudah meninggal dunia saat masih di dalam rumah. Kijoko Bodo saat itu langsung kembali dibawa masuk ke dalam rumah. Pihak keluarga juga langsung menghubungi dokter. Posisi meninggalnya di dalam rumah. Soalnya waktu di luar rumah itu, sudah ada tanda-tanda, begitulah. Akhirnya kita bawa masuk ya, kita panggil dokter. Didiagnosa meninggal dunia pada jam 10 pagi tadi, papak Revo. Kijoko Bodo tutup usia di umur 57 tahun tadi pagi. Seorang asisten Kijoko Bodo, Eno, mengatakan sang paranormal kondang Indonesia itu mengidap darah tinggi dan asam urat. Ada darah tinggi sama asam urat, karena memang semasa hidupnya, beliau pola makannya nggak bagus. Jadi apa saja dimakan, jadi atuanya begitu, kata Eno. Beberapa waktu lalu, kondisi kesehatan Kijoko Bodo sempat ngedrop dan dirawat di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, kondisinya semakin memburuk. Meski begitu, Eno tidak tahu apa penyebab kepergian Kijoko Bodo sampai menghembuskan napas terakhirnya. Penyebab saya nggak tahu, kata Eno. Kijoko Bodo meninggal di sini, di rumah, tukasnya.